Hai otom ujung pandang guys kita akan penyeluhan di kelompok PKB Kuku Bencana desa ujung pandang saya bersama antara sumber yang cukup berkompeten Ibu Tutut Tuh Ibu Tutut belakang saya tuh antara sumber nanti akan menyampaikan beberapa materi tentang pola pengasuhan anak dalam rangka percepatan penurunan panting nanti akan kita coba keliput materi yang disampaikan oleh Ibu Tutut Hai bagai bahan pengetahuan untuk kita bagaimana cara mengasuh anak yang baik Hai nih kami dalam perjalanan menuju desa ujung pandang menggunakan sepit 2pk dengan motoris Bung Hamdi Hai 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 banyak kapal guys hai 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 selamat menikmati selamat menikmati kita akan naik ke atas guys ini suasana desa ujung pandang guys ini Pak Abang nih apa kabar Pak Abang? baik sehat saya mau ke posyandu dulu ya lihat tuh ganteng tuh ke gedung posyandu mau ketemu ibu ibu kita akan menuju gedung posyandu ini gedung posyandunya tuh udah ada disitu ibu ibu kader BKB ada ibu kader posyandu tuh kan udah santai-cantai dia ada ibu Salma ada ibu Nurmina Pak Kades namanya Pak Muhtarudin ini tim pakar posyandu ibu tutut Rahmawati AMD Keb ya kita akan mulai acara nanti kita akan liput pututut ketika nyampaikan materi-materi yang pertama adalah dipantau tumbuh kembang iya kemudian dipantau perkembangan iya tadi kan udah tau kalau pertumbuhan iya tau dipantau melewati diukur tinggi badan diukur berat badan kalau perkembangan ada namanya STDTK namanya stimulasi intervensi deteksi tumbuh kembang untuk apa? melihat motorik kasar dan motorik halusnya biar sesuai dengan umurnya misal iya umur 1 tahun iya udah tau apa kalau iya belum bisa melakukan apa-apa ada 3 penilaian iya deteksi sesuai artinya iya sesuai maka dari jumlah contren yang ada di buku KIA kemudian iya kalau iya dari 5 contren iya hanya bisa 2 iya ada meragukan kemudian dari 5 iya tidak bisa semua penyimpangan jadi ibu-ibu kader bisa dinilai diri nak halus untuk membuat kesmas dan itu di buku KIA pun di buku posyandu yang pink nak harus orang tua iya sudah tahu nilai kira di grade jadi harapan pemerintah adalah ketika kita bukan isu stunting itu adalah isu yang terdepan bahkan sampai ke tingkat dusun pun harus ada kader yang khusus untuk menangani stunting sebenarnya cuma karena kita itu keterbatasan SDM jadi tidak mampu jadi kita sama gang kita dulu jadi kati bakal upaya kita menurunkan angka stunting yang pertama adalah SDM yang dulu diperbaiki kader diperkaya dengan definisi operasional yang belum dahulu kader paham efek stunting terhadap negara terhadap membiak terhadap keluarga kemudian baru setelah SDM kita baik pemerintah mau bantuan makanya bantuan dari panggungan permainan untuk pindah keluarga balik jadi kalau kita nak paham tiba-tiba kita tidak nyuruh orang tua membuat pola asli yang baik jadi kader dia dulu diborik pemahaman kader diborik pengetahuan dulu jadi pada hari itu aku akan menyampaikan tentang tumbuh kembang balita dan anak yang ada buku itu sebenarnya enggak bukuin semua tapi pintar itu semas mati jadi hanya tepik tiga kalau dibuka yang pertama yang pertama kita bahas adalah tumbuh kembang balita dan anak jadi kalau kita pertumbuhan tadi ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan kau baca dia perbedaannya adalah pertumbuhan adalah ukuran fisik bertambah kemudian perubahan yang terlihat secara kasat mata misal ia satu tahun tinggi badan ia 86 2 tahun mustahil ia tetap 86 berarti kan secara kelihatan kita ia nak bertumbuh ia tinggi tidak sesuai dengan usianya kemudian apa yang kita lihat lagi berat badan biasa bayi yang di bawah satu tahun berat badannya lebih tinggi daripada umur iya kalau iya 4 bulan bisa jadi berat badan iya 6 kilo 5 kilo 6 kilo lebih ada yang 7 kilo berarti kan berat badan iya di atas umur iya setelah iya umur 1 tahun biasa iya berat badannya di bawah umur iya alu mau iya iya karena iya dia ada banyak aktivitas kemudian kalau misal perkembangan pematangan fungsi alat atau organ tubuh secara kemampuan mental intelijensi dan perilaku perubahan cenderung tidak terlihat kaset mata iya namanya perkembangan yakni todi iya tahu mengunyah mengenal orang lain lingkungan sosial coba pantau membiak yang umur 8 bulan kalau iya tidak mengenal orangnya iya mantau magang iya pasti tidak minta agi iya mengangkat jari minta agi karena iya sudah mengenal lingkungan iya kemudian membiak harus kita stimulasi bahkan umur misal 6 bulan iya harus sudah tingkap dilihat kalau iya misalnya sampai 8 bulan iya dapat tingkap dapat duduk berarti ada sesuatu yang terjadi dengan iya tidak usah kita upok ke diri atau kita biar ke diri kita bongkam tapi kita baik ke fasilitas sehatan baik ke puskesmas biarkan anak ada tenaga untuk mengukur dan biar itu kira-kira perkembangannya sesuai misalnya biar umur 2 tahun 8 tahun ucap kata-kata umak ayah kakak iya perlu kita pantau ada apa dengan iya ada juga nebiak misalnya kita tuh berpikir asal sehat bukan iya pemikiran kita karena kalau sudah berasuhan pelayanan esensial yang pertama iya lahir dengan bidan dan atau dokter umum dan atau dokter spesialis iya mendapatkan asuhan pelayanan neonatal esensial kemudian iya beranak di fasilitas kesehatan kalau iya dua macam yang nak terpenuhi adakah ia mendapatkan pelayanan asuhan neonatal esensial iya tidak akan terjadi kalau iya beranak di rumah kalau iya beranak di paskes iya boleh pelayanan asuhan neonatal esensial diukur berat badan diukur panjang badan dilakukan IMD biar ditingkap di atas dada ibu iya suruh menggak putih supaya iya asyik eksklusif lebih dini iya lama iya minimal satu jam kemudian iya disuntit habenol iya disuntit pitka iya dibawa salak mata kalau itu si yang bayi-bayi kita lahir di rumah mana iya katalah kak buli tanbaka iya maka tugas kaga salah satu yang adalah menggiring ibu hamil ibu bersalin untuk melahirkan di puskesmas atau fasilitas sehatan bukan berarti pemikiran kita adalah beranak ke puskesmas ya bidan yang kaya bidan yang boleh dua bukan bukan tapi pemerintah mau iya iya di anak kita mendapatkan dasar maga dulu setelah ia jadi bayi apa yang kita lakukan adalah 8 kali minimal ia timbang berat badan 2 kali mendapatkan vitamin A 2 kali ukur panjang badan minimal 2 kali ia dipujil SDDTK dan ia ditambah dengan IDL imunisasi dasar lengkap habel nol ada buli tadi kan mempunyai pertama lahir anak-anak BCG DPT polio apa tugas kader lagi ada tugas kader dan tugas dari kader BKB adalah mengiring ibu bayi balita dan keluarga masa ibu bayi balita magam tapi keluarga nak kita giri karena rata-rata pengambil keputusan adalah keluarga sopa keluarga yang paling pro atau ia nak setuju atau yang paling setuju terhadap tumbuh kembang si bayi dan balita ia yang kita datangi bawa penyuluhan bahwa biasa kalau imunisasi ada namanya kipi kejadian pasca ikunisasi banyak glukosa gula jadi ia penyebab membiak bosa kalau ia misal tekanan darah tekanan darah itu ia hubungan ia ke jantung bukan ia ke minum tablet tambah darah memiliki banyak darah nak uga karena darah itu sudah ada di dalamnya tapi itu untuk meningkatkan habis supaya nak perdarahan yakni yang perlu kita ya berarti ibu-ibu sudah faham bahwa tablet tambah darah itu nak untuk meningit darah nak untuk bayi bosan yang kedua jawab lagi tablet tambah darah obat yang diminum saat kita ngasah tubuh nak nyaman magam bonah kan enak jadi mitos kalau yang mengatakan tablet tambah darah itu diminum bila tubuh kita nak nyaman magam bila asas suram kita minum enak bahwa ya tadi sudah dipadah dosis penjagaan berapa tablet sehari satu kali sehari untuk dosis penjagaan penjagaan namanya dosis penjagaan kalau yang dua kali dosis pengobatan nah nak serota di aluri praktik lah jumi tutup ku madah kalau kita nyusu bang ak ku tak perlu kita berkabé jusu jumi malam tuh hari pagi nak rusak nyusu iya bukan pakai jarang kabé nak pula berkabé ada hasil konsepsi masuk pula pengadong lagi baru dikat dirang dengan kami padahal cara dia salah nyusu tuh mula dari biar bau lahir bukan biar udah baru ngawih ktp lagi kat nyusu lalu kat bekabé pakai susu ya oh iya dah nak masuk akan jauh cokor di baga aku yang bisa susu semua jadi kalau ada manfaat dia juga pintuk kan betina tuh risiko kanker serpi kanker leher rahim ternyata berdasarkan penelitian itu telah mengurangi risiko ya kalau kita susu bahkan di inggris ya tindak darah ya mupa laki sungguh susu ya bukan pakai hal yang lain bagaimana Pak Khadis nak ada upah pun mahu katanya iya minta di karena iya minta di orang orang nak seperti kita orang di Jepang itu udah penurunan kelahiran berbini berlaki udah nak mau orang di Jepang nak pakai kita Indonesia tuh yang berbini 13 12 laki 12 laki yang laki dia 15 tahun berbini jadinya suka orang yang tak ngisap susu kita di Indonesia yang mau bisa anak sampai udah punya laki yang kita emang yang kalau udah buli anak suruh anak rusuh supaya menurunkan risiko kita dengan kanker serpik dia membantu penurunan berat badan ayah kamu tahu disusung dia karena dia berasal kemulitian itu tahu menurunkan berat badan kata saya bu bidan kalau dia gemuk sekarang dia punya bayi yang nyusu kata cara nyusu kalau misalnya akan beranak dia beranak dulu kalaupun misalnya kita lara belah raga karena kan anak misalnya bukan islam lupa kalau kita di inggris itu mahal yang nyusu harus ayah yang nyusu harus bayi bukan bayi harus bayi bukan bapak bayi bukan bapak bayi keluar bapak ya udah ke dalam warsa barat obat yang berhubung dengan nuk ya end supaya lagi ke anak menantu atau anak mua aku tamat berlayak setelah setelah terlalu saya bersumpah ke dalam anak anak aku tidak anggaran jadi betul itu masih ada manfaat untuk kita makan santan sampai udah berkorak kan di kampung ditapu salai salai ada gizi lagi karena sudah bertatap arombara api baik nak makan aku minum air santan minum air bersama tidak pelaki kader yang apa pelaki pun tahu ada dengan rumah atau mentua makan tolu robos tahu kalau di kampung kan makan tolu robos nyugat misi ada nyugat misi lampau dari salam makanan orang tua bisa menyebabkan periburan anak misi ada makanan itu rasa yang berlebihan kalau berpukul makan ragi selontong ragi setengah makan kita makan orang dari mona kami anak yang susu yang putubuh begitu itu tidak makan pokok saja memang berbual misi ada apa yang berbual kalau menurut aku pertama kita nyusup jari kutuk susu kompak kompak inai itu dengan bulan suah orang anak kuman dalam mulut kita magam dan apa banyak susah dan tebiat yang seperti kalau di namori anak dilakukan baik putih di blender itu nyangkat blender secara tarik kita menyusui susu kita lucak atau kendu atau lebe karena kita udah tua atau lebe aku pakai muka muka susu kita mau pakai ini bihan obal busa bukak nosenya lah iya luk yusuf misi ada sebagian tahu susu baik nak akan kita umur seperti ada dia tua tidak seperti tidak darah lalu tidak mencacat cacat karena faktor usia pertama adalah karena ukuran lambung baik usia 6 bulan masih terlalu sonic sehingga mampu menampu makanan padat macam pisang macam nasi macam biskuit hanya sebesar kelereng jadi nosen tidak membuat yang macam beragam kalau bubong dengan nasi dinas pakai bubong ini kalau ia baru pertama makan dengan lagi ada lagi yang paling baik adalah bubong yang nosen cair kalau ia cair ia mudah konyang banyak air air bubong itu kalau ia nak pulih bubong kental itu nak kata ia nak takut ia tembolan cuba pantau biar 6 bulan ke atas apa yang terjadi dengan bulannya banyak air liu karena ia mulai tunggu gigi maka Allah itu mau hutan yang seperti supaya kita berpikir banyak air yang ini pakai ngay kegubur ya jadi dia metode desa sudah berupaya sebagai kandang berupaya antara dua pengetahuan dia kurang dengan dia pun ada keinginan untuk anak yang terumbu kembang seperti anak yang lain suatu saat dia akan merasakan nana kalau misal perlu ukur tinggi badan ukur ia ditimbang berat badan ya nana akan nyasa keniri pas anak ia sakit orang kakak mau obat pasti perlu berat badan perlu umur iya kan selamat itu nak tahu kuat bahwa anak ia itu sesuai sesuai penahu ya kasih seperti anak-anak yang lain kita tetap berupaya tapi kembali kepada iya nak salah kita maksa anak kalau kita misal blog biaya kita akan asasi manusia anak kalau anak tubuh kembali sejenak panas sekali dari tahun 22 23 23 24 25 ada obat atau bisnis makanan yang bisa beri lagi untuk menangani supaya bisa berubah karena waktu aku merai banyak aku pengenak aku konsultasi banyak orang di sarap mencari otakan memang cerita mengerikan apa kata dokter otak anak 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 kecil seluruh motor adalah otak 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 kecil jadi muntijat ada di muntijat ada obat yang bisa mendengari makanan bimut dan jadi pak kalau kita secara ia magang organ otak ia magang dasari mungkin dia itu ada sakit mungkin kalau obat bukan karena aku tapi kalau kita berdasarkan makanan kita usahakan borit biaya makanan yang seimbang pak misal borit miya ada protein ada karbohidrat ada sayur ada buah ada kacang kalau bakal kasus yang minuan padah tadi kuasa sudah maksimal yang konsul ke spesialis anak sakat otak tinggal metode upaya kita adalah tumbuh magang berat badannya tinggi badannya sesuai umur mungkin secara perkembangan dia sudah dikati di bakar memang biar itu sakit bukan karena yang jadi masalah kita adalah bayi yang terlahir sehat pak yang kita upayakan tak aku diingatkan bukan anak anak kalau di upayakan tapi yang metode karena sudah habis usaha masalahnya adalah bayi yang sehat ibu hamila sehat anak sampai terjadi kasus yang berkentu risiko stunting anak sampai masuk ke dalam kategori anak yang berisiko yang diupaya kita adalah pemenuhan ibu hamil sehat remaja sehat supaya kualitas anak anak itu lebih baik coba mentara nak tan lap aku 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 hahaha Kami nyapu ngepel, kalau aku nyuruh ngekopi-ngekopi, kemudian input, input Siga yang KB. Kami sudah pulang guys, selesai pertemuan dengan kadar BKB di Ujung Pandang. Sekarang kita kembali ke motorisnya Pung Hamde. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.